Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini, kita mempelajari tentang sejarah komputer Dimulai dari sejarah perkembangan komputer Sampai dengan generasi-generasi pada komputer Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung cekidot ke materinya Sejarah perkembangan komputer Perkembangan komputer ini memiliki 4 era Yang pertama ada era awal ala hitung namerik Kedua, era komputasi analog Ketiga, era mesin analitik Dan yang keempat, era komputer model Era awal ala hitung namerik Tahu gak sih kalau abagus atau yang biasa kita tahu dengan semua ini Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil Dan alat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi Selanjutnya ada kalkulator namerik Dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika baru umur 18 tahun Alat ini digunakan untuk membantu ayahnya dalam menghitung pajak Namun, kelemahan alat ini hanya terbatas pada melakukan penjumlahan saja Oke, di era selanjutnya ada era komputasi analog Pasca lain diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz Sehingga dapat mengalihkan Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik pun mulai populer Nah, selanjutnya ada Carlos Xavier Thomas de Colmar Ia menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritematik dasar Yakni aritometer Colmar mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi Karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Era selanjutnya ada era mesin analitik Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris yang bernama Carlos Babbage Pada tahun 1822, ia membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial Dengan menggunakan tenaga uap Mesin tersebut dapat menyimpan program, melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis Nah, kemudian Babbage memulai membuat komputer General Purpius yang pertama Yang disebut Analytical Engine Dibantu oleh asisten Babbage yang bernama Auguste Adeking Nah, era yang terakhir adalah era komputer modern Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut juga berfungsi sebagai media penyimpan data Tingkat kesalahan perhitungan pun juga dapat ditekan secara drastis Selanjutnya, pada tahun 1903, John V. Athanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik Yang menerapkan aljabar borlehan pada sirkuit elektrik Athanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940 Oke, pada materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940 sampai dengan sekarang Oke, langsung aja kita lanjut Generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959 Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang sekitarnya Komputer generasi pertama ini 100% elektronik Dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat Beberapa komputer generasi pertama diantaranya adalah ENIAC, ADVAC, ETSIC Computer dan Univac One Computer Generasi kedua yakni pada tahun 1959 sampai 1964 Pada komputer generasi kedua ini menggunakan teknologi transistor Dengan adanya teknologi komputer generasi kedua ini menjadi lebih efisien Dan ukurannya pun menjadi lebih kecil dibanding komputer generasi yang pertama Selain itu, komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik Salah satu komputer yang paling penting pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970-an Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965 Dimana pada masa itu komputer dibuat dengan menggunakan integrated circuit Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer Namun transistor masih tetap digunakan Akan tetapi ukuran lebih diperkecil Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC Bersama dengan transistor dan kapasitor Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama Yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor Dengan tampilan sistem operasi Selain itu, komputer menghabiskan biaya yang lebih murah Sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat besar dari komputer terdahulu Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970 Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas Sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan Generasi keempat Pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat loh Dimana generasi komputer ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor Dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984 Sebuah sistem operasi yang dapat menjalankan dari perangkat komputer Banyak sekali kemanjuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini Seperti diciptakannya mouse, graphical user interface, hingga laptop Prosesor selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang Generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahu pembangunan Dimana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan keserdasan buatan Atau Artificial Intelligence Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon Menggunakan bahasa yang digunakan manusia tidak cukup sampai di situ Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya Serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri Nah oke kita sudah mempelajari semua materi dari sejarah perkembangan komputer Sampai dengan generasi-generasi komputer Cukup sekian materi pada kali ini Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah komputer Dimulai dari sejarah perkembangan komputer Sampai dengan generasi-generasi pada komputer Oke gak usah lama-lama lagi kita langsung cekidot ke materinya Sejarah perkembangan komputer Perkembangan komputer ini memiliki 4 era Yang pertama ada era awal ala hitung namerik Kedua era komputasi analog Ketiga era mesin analitik Dan yang keempat era komputer model Era awal ala hitung namerik Tau gak sih kalau abagus atau yang biasa kita tahu dengan sempua ini Muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di Asia Kecil Dan alat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi Selanjutnya ada kalkulator roda namerik Dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika baru umur 18 tahun Alat ini digunakan untuk membantu ayahnya dalam menghitung pajak Namun kelemahan alat ini hanya terbatas pada melakukan penjumlahan saja Oke, di era selanjutnya ada era komputasi analog Peskal lain diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz Sehingga dapat mengalihkan Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik pun mulai populer Nah, selanjutnya ada Carlos Xavier Thomas de Colmar Ia menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritematik dasar Yakni aritometer Colmar mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi Karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Era selanjutnya ada era mesin analitik Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris yang bernama Carlos Babbage Pada tahun 1822, ia membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial Dengan menggunakan tenaga uap Mesin tersebut dapat menyimpan program, melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis Nah, kemudian Babbage memulai membuat komputer General Purpius yang pertama Yang disebut Analytical Engine Dibantu oleh asisten Babbage yang bernama Auguste Adeking Nah, era yang terakhir adalah era komputer modern Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut juga berfungsi sebagai media penyimpan data Tingkat kesalahan perhitungan pun juga dapat ditekan secara drastis Selanjutnya, pada tahun 1903, John V. Athanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar borlian pada sirkuit elektrik Athanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940 lho Oke, pada materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940 sampai dengan sekarang Oke, langsung aja kita lanjut Generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959 Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang sekitarnya Komputer generasi pertama ini 100% elektronik Dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat Beberapa komputer generasi pertama diantaranya adalah ENIAC, EDVAC, EDSEC Computer dan Univac One Computer Generasi kedua yakni pada tahun 1959 sampai 1964 Pada komputer generasi kedua ini menggunakan teknologi transistor Dengan adanya teknologi komputer generasi kedua ini menjadi lebih efisien Dan ukurannya pun menjadi lebih kecil dibanding komputer generasi yang pertama Selain itu, komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik Salah satu komputer yang paling penting pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970-an Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965 Dimana pada masa itu, komputer dibuat dengan menggunakan integrated circuit Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer Namun, transistor masih tetap digunakan Akan tetapi ukuran lebih diperkecil Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC Bersama dengan transistor dan kapasitor Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama Yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor Dengan tampilan sistem operasi Selain itu, komputer menghabiskan biaya yang lebih murah Sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970 Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas Sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan Generasi keempat Pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat loh Dimana generasi komputer ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor Dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984 Sebuah sistem operasi yang dapat menjalankan dari perangkat komputer Banyak sekali kemanjuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini Seperti diciptakannya mouse, graphical user interface, hingga laptop Prosesor selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang Generasi kelima Sekarang sampai dengan masa depan Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan Dimana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan Atau Artificial Intelligence Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon Menggunakan bahasa yang digunakan manusia Tidak cukup sampai di situ Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya Serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri Nah oke, kita sudah mempelajari semua materi dari sejarah perkembangan komputer Sampai dengan generasi-generasi komputer Cukup sekian materi pada kali ini Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton Wabillahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh